Halo, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di pembelajaran online khususnya mata pelajaran seni budaya atau lebih dikenal dengan materi SPK di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang bernyanyi dengan satu suara bernyanyi dengan satu suara disebut juga dengan bernyanyi secara unisono apa itu bernyanyi secara unisono yaitu sebuah cara menyanyi menggunakan satu suara saja, maksud dari satu suara saja yaitu menggunakan nada yang sama bila nadanya menggunakan nada tinggi harus semua peserta yang menyanyi tersebut harus menggunakan nada tinggi semua, kalau nada rendah berarti yang menyanyi harus menggunakan nada rendah semua begitu juga kalau nadanya pakai sedang berarti harus menggunakan nada sedang semua itulah yang disebut dengan menggunakan satu suara saja dalam menyanyi poin B teknik vokal dan organ suara manusia disebutkan di lingkaran ini ada teknik vokal itu meliputi dari artikulasi passering dan intonasi dimana disini artikulasi merupakan cara pengucapan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas biasanya berhubungan dengan bahasa bunyi vokal bunyi vokal itu ada dalam alfabet terdiri dari A I U E O serta diphtong AU AI OI ingat-ingat selain bahasa dan bunyi vokal ada juga bunyi konsonan konsonan disini selain artikulasi yang termasuk dalam teknik vokal ada passering apa itu passering passering merupakan aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar diingat-ingat kalau artikulasi cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas sedangkan passering merupakan aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa dimengerti lanjut berikutnya yang termaksud dalam teknik vokal ada intonasi apa itu intonasi intonasi merupakan suatu tekanan yang diberikan pada kata bagian kata dan dialog ini yang berhubungan dengan apa namanya ada ya intonasi itu dibagi menjadi tiga kategori yaitu tekanan dinamik maksudnya keras lemah nadanya terus ada tekanan nada tinggi ada tekanan tempo tempo itu merupakan kecepatan berikutnya ada teknik pernapasan teknik pernapasan yang pertama disini ada teknik pernapasan dada teknik pernapasan dada ini sangat populer dengan sebutan teknik Italia karena hampir semua penyanyi zaman reinan se zaman dahulu menggunakan teknik pernapasan dada ketika rongga dada dibusungkan bahu serta bagian leher pasti akan sedikit menegang akibatnya suara yang keluar sedikit kurang bebas dan teknik pernapasan dada ini akan menguras banyak tenaga penyanyi lebih-lebih bila harus menggunakan teknik falsetto selain itu pada umumnya sedikit mengganggu penampilan kualitas suara cukup lantang dan paru-paru menanggung beban berat itu untuk pernapasan dada selanjutnya yaitu pernapasan perut disini sewaktu kalian menghirup udara bagian-bagian sekitar pusar itu membesar karena seluruh kegiatan dan kekuatan ke perut akan mengurangi daya dorong paru-paru akibatnya penyanyi sering mengalami kesulitan sewaktu berusaha menyajikan nada tinggi ataupun nada-nada rendah yang bervolume besar terus ada yang ketiga yaitu pernapasan diafragma teknik teknik dilakukan dengan cara menekankan diafragma yang melintang antara rongga dada dengan perut supaya posisi menjadi datar dalam keadaan demikian posisi rongga dada membesar dan kesempatan ini akan berakibat udara dengan leluasa akan mengisi paru-paru sebanyak-banyaknya teknik pernapasan diafragma ternyata tidak mengganggu bagian leher bau dan dada sehingga kelancaran organ-organ lain tidak terganggu dan teknik tersebut cukup sulit dilakukan oleh penyanyi-penyanyi pemula dan dari ketiga teknik pernapasan ini yang paling baik digunakan pada saat menyanyi yaitu menggunakan pernapasan diafragma pernapasan diafragma nah itulah tadi seputar tentang menyanyi secara unisono kalian bisa membuka LKS kalian ya di bab 2 khususnya disitu ada macam-macam lagu yang bisa kalian lakukan atau bernyanyi secara unisono maupun secara single ada beberapa lagu kalian bisa mempelajari lagu tersebut lewat mendengarkannya lewat youtube atau segala macamnya bisa dibuka LKS nya bab 2 nah terima kasih untuk pertemuan kali ini semoga anak-anak ibu tetap semangat dan selalu sehat selalu wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh